PEMBANGUN RUMAH TUHAN PEMBANGUN RUMAH TUHAN PEMBANGUN RUMAH TUHAN Sangat didambakan oleh bangsa Israel Mereka menginginkan Satu rumah Tuhan yang begitu indah Yang pernah dulu dilihat Semasa mereka berada di Israel Mereka mau merasakan Kemegahan yang semula Mereka banyak ditawan menuju Babel Pada zaman Raja Nebuchadnezzar Dan barang-barang dari rumah Tuhan Semua dibawa yang indah-indah Emas dan perak Dan barang-barang indah Dibawa ke negeri Babel Membangun rumah Tuhan Adalah sesuatu pekerjaan yang tidak mudah Karena pembangun rumah Tuhan Perlu sebuah keahlian Dan perencanaan yang sangat baik Dan bahasa Israel tahu bahwa Rumah Tuhan harus dibuat dengan baik Supaya Tuhan berkenan Atas rumah Tuhan tersebut Semua orang dari bangsa Israel Punya peranan masing-masing Untuk membangun rumah Tuhan Dan rumah Tuhan itu adalah tempat Untuk menyembah Tuhan Dan kita lihat Dan kita lihat yang pertama Peranan yang dilakukan Untuk membangun rumah Tuhan Peranan yang pertama adalah Peranan dari Tuhan Jikalau Tuhan tidak mengizinkan Jikalau tidak sesuai dengan rancangan Tuhan Tentu pembangunan rumah Tuhan Itu tidak akan terjadi Maka dari itu Tuhan punya kekuasaan Untuk menggerakkan hati banyak orang Karena hati itu adalah bagian Kecil dari tubuh Dengan hati yang sangat kecil itu Tapi mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh Ketika seorang punya semangat Hati itu akan membuat Diri kita menjadi semangat Dia akan mampu melakukan pekerjaan Yang besar dan sulit sekalipun Atau bahkan tidak pernah dilakukan Dan Tuhan menyentuh dan menggerakkan hati orang Dan hati yang disentuh adalah hati Raja Kitab Esra pasal 1 ayat 1 Kitab Esra pasal 1 ayat 1 Ayat 1 Pada tahun pertama Raja Kores Raja negeri Persia Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu Untuk menggenapkan firman Yang diucapkan oleh Yeremia Sehingga disiarkan Di seluruh kerajaan Kores Secara lisan dan tulisan Pengumuman ini Disini terlihat bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja negeri Persia Yaitu bernama Raja Kores Karena Raja Kores ini punya kekuasaan yang sangat besar Sehingga siapa yang punya kekuasaan punya kewenangan Tuhan panggil untuk membangun rumah Tuhan Raja yang kedua yang Tuhan sentuh hatinya adalah Kita buka Kitab Esra pasal 6 ayat 22 Kita buka Kitab Esra pasal 6 ayat 22 Lagi pula mereka merayakan hari raya Roti tidak beragi dengan sukacita Tujuh hari lamanya Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita Ia telah mempalingkan hati Raja negeri Asyur kepada mereka Sehingga Raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah Yakni Allah Israel Raja yang kedua yang disentuh oleh Tuhan adalah Raja negeri Asyur Dan disitu terlihat bahwa Dengan Allah menyentuh hati Raja negeri Asyur Maka Raja negeri Asyur membantu orang-orang Israel Dalam pekerjaan membangun rumah Allah Hati yang ketiga yang Tuhan sentuh adalah Kitab Esra pasal 7 ayat 27 Kitab Esra pasal 7 ayat 27 Ayat 27 Terpujilah Tuhan ala nenek moyang kita Yang dengan demikian menggerakkan hati Raja Sehingga ia menyemarkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem Raja yang ketiga ini adalah Raja Arta Sasta Sehingga itu bisa terlihat bahwa Dari pekerjaan Tuhan menyentuh hati Raja Maka Raja menyemarkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem Dan bertubi-tubi Tuhan menyentuh hati orang-orang besar Tapi Tuhan tidak berhenti disitu saja Kitab Esra pasal 1 ayat 5 Kitab Esra pasal 1 ayat 5 Ayat 5 Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda Dan orang Benyamin Serta para imam Dan orang-orang Lewi Yakni setiap orang yang hatinya digerakkan ala Untuk berangkat pulang Dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem Yang Tuhan sentuh adalah Para kepala kaum keluarga Yehuda Orang Benyamin Serta para imam Dan orang-orang Lewi Sehingga mereka berani keluar dari Babel Dari Persia pergi Menuju tanah kanaan yang sangat jauh Bapak ibu sekalian Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Hati punya peranan yang besar Untuk menggerakkan seluruh tubuh Ketika kita pernah melihat Seorang punya hati yang sangat kuat Untuk menjadi orang tertentu Dia akan berusaha sekuat tenaga Untuk mencapai hal tersebut Bagi seorang murid ketika ada ujian Dia akan berusaha sekuat tenaga Untuk mendapat nilai yang terbaik Tapi harus dibedakan Tujuan yang baik Dan tujuan yang tidak baik Karena ketika mau dicapai dengan cara yang tidak baik Maka itu akan membuat hasil yang tidak baik Kalau mau hasil yang baik Kemudian berbuat jahat Untuk mencapai hasil yang baik Maka itu akan menjadi tidak baik Sama juga dengan pekerjaan kita Kemudian usaha kita Semua tentu ingin mencapai hasil yang baik Tapi apabila kita mencapainya dengan cara yang jahat Maka itu akan menjadi tidak baik Dan tidak berkenan dihadapan Tuhan Bagi bangsa Israel Para tua-tua sangat dihormati Maka dari itu Untuk mengatasi permasalahan Dalam jumlah yang besar diantara bangsa Israel Maka Tuhan mengamati Para tua-tua Kitab Esra pasal 5 ayat 5 Kitab Esra pasal 5 ayat yang kelima Ayat 5 Tetapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi Sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu Sampai ada berita diterima oleh Darius Dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu Tuhan terus mengamat-amati para tua-tua Israel Karena tua-tua Israel itu Akan menggerakkan bangsa Israel Supaya menuju ke Tanah Kanaan Karena tempat yang dituju adalah Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan Ketika para tua-tua punya keberanian Untuk menghadapi ancaman dan kesulitan Yang dilakukan oleh orang-orang sekitar Maka orang-orang Israel Bangsa-bangsa Israel akan punya keberanian Menghadapi ancaman tersebut Tuhan masih terus menjaga dan melindungi bangsa Israel Kita buka Kitab Esra pasal 7 ayat 28B Kita buka Kitab Esra pasal 7 ayat 28B Maka aku menguatkan hatiku Karena tangan Tuhan Alaku melindungi aku Dan menghimpunkan dari antara orang Israel Beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku Disini terlihat bahwa Tuhan melindungi Esra Karena Esra adalah bagian dari orang-orang yang punya peranan besar Dalam membangun rumah Tuhan Dan Esra merasakan bahwa Tuhan Tangan Tuhan melindungi Esra Sehingga Esra punya keberanian untuk menghimpun orang-orang Israel Beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama Esra Jadi para pemimpin-pemimpin itu Mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Esra Karena di dalam diri Esra Ada Tuhan yang menyertai dalam perbuatan Esra Untuk memimpin para pemimpin pulang Peranan yang kedua adalah peranan para nabi dan pemimpin Karena para nabi ini punya peranan besar Para pemimpin punya peranan besar Untuk mengajak orang-orang untuk menuju ke Yerusalem Salah satu pemimpin yang punya peranan untuk membawa barang-barang yang cukup besar Yaitu berjumlah 5.400 barang-barang emas dan perak menuju Yerusalem Adalah yang bernama Ses Basar Kita buka Kitab Esra pasal 1 ayat 11 Kita buka Kitab Esra pasal 1 ayat 11 11 barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400 Semuanya itu dibawa oleh Ses Basar Sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem Membawa barang-barang yang sangat berharga ini sangat berbahaya Sehingga Tuhan terus melindungi Ses Basar 5.400 emas dan perak itu sangat dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan menjadi indah Sehingga Raja Kores mempercayakan jumlah yang besar itu kepada Ses Basar Ada juga dua orang Nabi yang punya peranan besar Yaitu menubuatkan bahwa rumah Tuhan pasti dibangun kembali di Yerusalem Kita buka Kitab Esra pasal 5 ayat 1 Kita buka Kitab Esra pasal 5 ayat 1 Ayat 1 Tetapi Nabi Haggai dan Jakaria bin Ido Kedua Nabi itu Bermubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda Dan di Yerusalem Dalam nama ala Israel Yang menyertai mereka Nubuat ini adalah nubuat untuk pembangunan rumah Tuhan Dan Nabi Haggai dan Nabi Zakaria mendapatkan nubuat dari Tuhan Ketika dapat nubuat disampaikan kepada bangsa Israel Yang ada di Yehuda maupun yang ada di Yerusalem Bahwa ini adalah permintaan, perkataan, ucapan dari Tuhan Nah, ini adalah perkataan, ucapan dari Tuhan Ini adalah perkataan yang Tuhan yang ingin mengatakan Kitab Esra pasal 5 ayat 2 Ayat 2 Pada waktu itu mulailah Serubabel bin Sealtiel Dan Yesua bin Yozadak Membangun rumah Allah Yang ada di Yerusalem Mereka didampingi dan dibantu oleh Nabi-Nabi Ini jangkau, yusya Salatidah, Erzuz, Solo, Babo, dan Yerusalem Yesuya Tau cinai, dunsou, cincinzau Yerusalem Yusen, de sienziz, nani, banjou, tamu Disini Nabi-Nabi tidak hanya bernubuat saja Tapi para Nabi Yaitu mendampingi dan membantu pekerjaan pembangunan rumah Tuhan Mereka keluar tenaga untuk berada dekat-dekat dengan para pekerja Keberadaan orang-orang kudus di tengah-tengah Para pekerjaan membuat pekerjaan itu menjadi semakin baik Mereka punya kekuatan dan keberanian Karena ada orang-orang kudus di tengah-tengah mereka Pekerjaan ini pekerjaan besar dan kudus Sehingga para Nabi-Nabi ini tidak berdiam diri Hanya selesai bernubuat Tapi turun tangan Maju ke tengah-tengah pekerjaan Dan disini terlihat ada Zerubbabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak Mereka juga sebagai pemimpin maju Untuk membangun rumah Tuhan Tadi ada satu orang yang bernama Sesbasar Yang membawa 5.400 emas dan perak Sesbasar tidak hanya membawa barang-barang itu saja Setelah dibawa dan diletakkan di Yerusalem Sesbasar tidak berhenti sampai di Yerusalem saja Tidak hanya berdiam diri Selesai bawa barang Selesai sudah Tapi Sesbasar keluar tenaga Dan turun tangan dalam pembangunan tersebut Sesbasar Dia juga membantu Dia sendiri Bantu mereka 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 Kitab Esra Pasal 5 ayat 16 Kita lihat Isra Jij 5.16 Kitab Esra Pasal 5 ayat 16 Isra Jij 5.16 16 Kemudian Datanglah Sesbasar Meletakkan dasar rumah Tuhan Yang ada di Yerusalem Dan sejak waktu itu Sampai sekarang Dikerjakanlah pembangunannya Hanya belum selesai Sesbasar Masih bekerja Untuk meletakkan Dasar pembangunan rumah Tuhan Dan itu sebagai contoh Untuk bisa dilihat Oleh orang-orang lain Bahwa Sesbasar Meskipun sudah Capek lelah Perjalanan jauh Sesbasar Mau bekerja bersama-sama Dengan orang-orang Israel Yang lain Karena Sesbasar Adalah orang yang Sangat baik Sehingga dipercayakan Membawa barang Begitu besar Oleh Raja Kores Dan mau melakukan Pekerjaan kasar Untuk meletakkan Dasar rumah Tuhan Esra pun mengambil bagian Untuk menguatkan hati Orang lain Isra Zizira Ya Naja Tada Jerser Jujur Yau Insham Kitab Kitab Esra Pasal 7 Ayat 28 B Kitab Esra Pasal 7 Ayat 28 B Maka Aku menguatkan Hatiku Karena Tangan Tuhan Alaku Melindungi Aku Dan aku Menghimpunkan Di antara Orang-orang Israel Beberapa Pemimpin Untuk Berangkat Pulang Bersama-sama Aku Esra Menguatkan Hati Diri Sendiri Dan Tuhan Melindungi Esra Dan Esra Mencari Para-para Pemimpin Yang Ada Di Tanah Persia Esra Tahu Mana Yang Punya Talenta Sebagai Pemimpin Semua Diajak Pulang Dan Ketika Pekerjaan Itu Berjalan Ketika Peletakan Dasar Rumah Tuhan Mulai Dilakukan Imam-imam Memakai Pakaian Jabatan Sambil Membawa Nafiri Orang-orang Lewi Dan Bani Asaf Menyanyikan Puji-pujian Muji Tuhan Semua Bersatu Untuk Memuliakan Nama Tuhan Sambil Membangun Rumah Tuhan Mereka Merasa Berbahagia Dan Sangat Bersuka Cita Melihat Pembangunan Rumah Tuhan Mulai Dilaksanakan Mereka Merasa Bahagia Dan Sebagian Ada Yang Bercampur Dengan Tangis Haru Semua Bersorak Sorai Jadi Tidak Bisa Memindahkan Antara Kegembiraan Dan Kesedihan Semua Bercampur Menjadi Satu Sehingga Menimbulkan Suara Yang Sangat Besar Bagi Orang Orang Lain Peranan Yang Ketiga Adalah Peranan Rakyat Esra Pasal Satu Ayat Yang Kelima Esra Pasal Satu Ayat Lima Lima Maka Berkemaslah Kepala Kepala Kau Keluarga Orang Yehuda Dan Orang Benyamin Serta Para Imam Dan Orang Orang Lewi Yakni Setiap Orang Yang Hatinya Digerakkan Allah Untuk Berangkat Pulang Dan Menderikan Rumah Tuhan Yang Ada Di Yerusalem Semua Rakyat Berkemas Pulang Ketika Dipanggil Untuk Pulang Ke Yerusalem Tanpa Berpikir Panjang Bagaimana Perjalanan Ini Bagaimana Kesulitannya Akan Dihadapi Semua Berkemas Pulang Ke Yerusalem Ketika Tuhan Tuhan Membutuhkan Banyak Tenaga Untuk Membangun Rumah Tuhan Kitab Esra Pasal Tiga Ayat 1 Kitab Esra Pasal Tiga Ayat 1 Ayat 1 Ketika Tiba Bulan Yang Ketujuh Setelah Orang Israel Menetap Di Kota Kotanya Maka Serentak Berkumpul Seluruh Rakyat Di Yerusalem Semua Dengan Serentak Berkumpul Secara Tiba-tiba Padahal Mereka Berada Di Kota Masing-masing Satu Tujuan Tempat Berkumpul Adalah Yerusalem Ketika Ditentukan Untuk Berkumpul Pada Waktu Tertentu Semua Berkumpul Sehingga Terlihatlah Sangat Besar Bangsa Israel Berkumpul Di Yerusalem Ayat 2 Dan Ayat 3 Ayat 2 Maka Mulailah Yesua Bin Yosadak Beserta Saudara-saudaranya Para Imam Itu Dan Zerupabel Bin Sealtiel Beserta Saudara-saudaranya Membangun Mesbah Ala Israel Untuk Mempersembahkan Korban Bakaran Di Atasnya Sesuai Dengan Yang Ada Tertulis Dalam Kitab Taurat Musa Abdi Allah Ayat 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 Mendirikan Mendirikan Mesbah Di Tempat Semula Sungguh Mereka Ketakutan Terhadap Penduduk Negeri Lalu Mereka Mempersembahkan Di Atasnya Korban Bakaran Kepada Tuhan Korban Bakaran Waktu Pagi Dan Waktu Petang Bangsa Israel Kembali Membangun Mesbah Tuhan Di Tempat Yang Semula Penduduk Negeri Sangat Mengancam Bangsa Israel Dan Bangsa Israel Merasa Sangat Ketakutan Terhadap Ancaman Tersebut Tapi Mereka Tetap Membangun Mesbah Tuhan Di Tempat Semula Meskipun Ada Ketakutan Dari Orang Luar Ayat Yang Kesebelas Sebelas Secara Berbalas Berbalasan Mereka Menyanyikan Bagi Tuhan Nyanyian Pujian Dan Syukur Sebab Ia Baik Bahwasannya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Kepada Israel Dan Seluruh Umat Bersorak Dengan Nyaring Sambil Memuji Tuhan Oleh Karena Dasar Rumah Tuhan Telah Diletakkan Meskipun Mereka Bekerja Mereka Tetap Memuji Tuhan Bersorak Dengan Suara Yang Sangat Nyaring Terdengar Semua Rakyat Berkumpul Bersatu Untuk Membangun Rumah Tuhan Mereka Tidak Merasakan Bahwa Saya Berasa Dari Mana Saya Bani Apa Saya Suku Apa Tapi Semua Menjadi Satu Saya Mau Membangun Rumah Tuhan Peranan Yang Keempat Adalah Peranan Raja Ada Tiga Raja Yang Membantu Untuk Pembangunan Rumah Tuhan Kita Buka Kitab Esra Pasal 6 Ayat 14 Kitab Esra Pasal 6 Ayat 14 Kitab Esra Pasal 6 Ayat 14 Para tua-tua Orang Yahudi Melanjutkan Pembangunan Itu Dengan Lancar Digerakan Oleh Nubuat Nabi Hagai Dan Nabi Zakaria Bin Ido Mereka Menyelesaikan Pembangunan Menurut Perintah Allah Israel Dan Menurut Perintah Kores Darius Dan Arta Sasta Raja-Raja Negeri Persia Raja Raja yang membantu Wang Kitab Esra Pasal 1 Ayat 2 Sampai 4 Kitab Esra Pasal 1 Ayat 2 Sampai 4 Ayat 2 Beginilah Perintah Kores Raja Persia Segala Kerajaan Di bumi Telah Dikaruniakan Kepadaku Oleh Tuhan Alas Semesa Langit Ia Menugaskan Aku Untuk Mendirikan Rumah Baginya Di Yerusalem Yang Terletak Di Yehuda Raja Kores Mengeluarkan Perintah Untuk Membangun Rumah Tuhan Karena Tuhan Yang Memeritakan Kepada Raja Kores Kores Berani Mengatakan Itu Kepada Banyak Orang Di Dalam Perintah Baik Lisan Maupun Tulisan Kitab Esra Pasal 6 Ayat 6 Sampai 12 Kitab Esra Pasal 6 Ayat 6 Sampai 12 Ayat Ayat Oleh Sebab Itu Hai Tatnai Bupati Daerah Seberang Sungai Efrat Dan Sietar Bosnai Serta Rekan Rekan Mu Para Penggawa Daerah Seberang Sungai Efrat Indak Kamu Menjauhkan Diri Dari Sana Ayat Ayat 7 Biarkanlah Pekerjaan Membangun Rumah Allah Itu Bupati Dan Para Tua Orang Yahudi Boleh Membangun Rumah Allah Itu Di Tempatnya Yang Semula Raja Darius Kembali Menuriskan Perintah Yang Baik Untuk Mendukung Pembangunan Rumah Tuhan Kitab Esra Pasal 7 Ayat 12 Sampai 17 Kitab Esra Pasal 7 Ayat 12 Sampai 14 Ayat 12 Arta Sasta Raja Segala Raja Kepada Esra Imam Dan Alit Taurat Allah Semesta Langit Dan Selanjutnya Maka Sekarang 13 Oleh Kuk Telah Dikeluarkan Perintah Bahwa Setiap Orang Di Dalam Kerajaanku Yang Termasuk Orang Israel Awam Atau Para Imamnya Atau Orang-orang Lewi Dan Yang Relah Pergi Ke Yerusalem Boleh Turut Pergi Dengan Engkau Ayat Yang Ke 14 Oleh Karena Engkau Disuruh Raja Serta Ketujuh Orang Penasihatnya Untuk Mengadakan Penyelidikan Mengenai Yehuda Dan Yerusalem Dengan Berpedoman Pada Hukum Alamu Yang Menjadi Pegangan Mu 15 Dan Untuk Membawa Perak Dan Emas Yang Diberikan Raja Serta Para Penasihatnya Sebagai Persembahan Sukarela Kepada Allah Israel Yang Ditempat Kediamannya Di Yerusalem 16 Beserta Segala Perak Dan Emas Yang Akan Keperoleh Di Seluruh Provinsi Babel Dengan Persembahan Sukarela Yang Akan Dipersembahkan Oleh Rakyat Dan Para Imam Bagi Rubah Alam Mereka Yang Ada Di Yerusalem 17 Maka Oleh Karena Itu Haruslah Engkau Dengan Saksama Memakai Uang Untuk Membeli Lembu Lembu Jantan Domba Domba Jantan Anak Anak Domba Dengan Korban Sajian Dan Korban Curah Dan Haruslah Semuanya Itu Kau Persembahkan Di Atas Mesbah Rumah Alam Yang Ada Di Yerusalem Disini Terlihat Kembali Bahwa Raja Artasasta Kembali Mendukung Perintah Itu Dituliskan Oleh Raja Artasasta Diberikan Kepada Orang Orang Yang Harus Menerima Kepada Bupati Yang Diseberang Sungai Efrat Dan Diberikan Kepada Orang Orang Israel Kepada Penduduk Sekitar Sehingga Mereka Bisa Melihat Membaca Dan Mengetahui Bahwa Raja Artasasta Mendukung Pembangunan Rumah Tuhan Peranan Yang Kelima Adalah Peranan Musuh Ataupun Orang Orang Jahat Kitab Esra Pasal 4 Ayat 4 Kitab Esra Pasal 4 Ayat 4 Maka Penduduk Negeri Itu Melemahkan Semangat Orang Orang Yehuda Dan Membuat Mereka Takut Membangun Karena Untuk Cara Supaya Pembangunan Itu Terhenti Adalah Dengan Melemahkan Semangat Orang Israel Karena Karena Saat Itu Bangsa Yehuda Bangsa Israel Punya Kekuatan Punya Semangat Yang Sangat Besar Tidak Berhenti Disitu Ayat 5 5 Bahkan Selama Zaman Kores Raja Negeri Persia Sampai Zaman Pemerintahan Darius Raja Negeri Persia Mereka Menyogok Para Penasehat Untuk Melawan Orang Orang Yehuda Itu Dan Menggagalkan Rancangan Mereka Mereka Berani Mengeluarkan Uang Mengeluarkan Harta Untuk Menyogok Para Penasehat Dari Zaman Raja Kores Sampai Zaman Pemerintahan Darius Berarti Mengalami Empat Raja Yaitu Raja Kores Raja Ahasiveros Raja Arta Sasta Dan Raja Darius Mereka Terus Menerus Menyogok Para Penasehat Tapi Tuhan Menyertai Bangsa Israel Ayat 6 Pada Jaman Pemerintahan Ahasiveros Pada Permulaan Pemerintahannya Mereka Menulis Surat Tuduhan Terhadap Orang Orang Yang Telah Menetap Di Yehuda Dan Di Yerusalem Mereka Membuat Tuduhan Kepada Orang Orang Israel Kemudian Ayat Yang Kesebelah Sampai Ayat 16 Ayat 11 Inilah Salinan Surat Yang Dikirim Mereka Kepadanya Kepada Raja Kehadapan Raja Arta Sasta Dari Hamba Hamba Tuhanku Orang Orang Di Daerah Sebelah Barat Sungai Efrat Kemudian Ayat Yang 13 Kiranya Raja Maklum Bahwa Jikalau Kota Itu Sudah Dibangun Dan Tembok Tembok Sudah Selesai Orang Tidak Lagi Membayar Pajak Upeti Atau Beak Sehingga Kota Itu Akhirnya Mendatangkan Kerugian Kepada Raja Raja Ayat 15 Supaya Diadakan Penyelidikan Dalam Kitab Riwayat Enek Moyang Tuhanku Di Dalam Kitab Riwayat Itu Tuhanku Akan Mendapati Dan Mengetahui Bahwa Kota Itu Kota Durhaka Yang Selalu Mendatangkan Kerugian Kepada Raja Raja Dan Daerah Daerah Dan Bahwa Orang Selalu Mengadakan Pemberontakan Di Dalamnya Sejak Jaman Dahulu Itulah Sebabnya Maka Kota Itu Dibinasakan 16 Kami Ini Memberitahukan Kepada Raja Bahwa Jikalau Kota Itu Sudah Dibangun Kembali Tembok Dan Tembok Tembok Sudah Selesai Maka Bagi Tuhanku Kelak Tidak Ada Lagi Milik Di Daerah Barat Sungai Efrat 17 Maka Raja Mengirim Surat Jawaban Ini Kepada Rehum Selesai Panitra Serta Rekan-rekan Mereka Yang Lain Yang Tinggal Di Samaria Dan Di Daerah Yang Lain Di Seberang Sungai Efrat Salam Maka Sekarang Cukup Sampai Disitu Disini Terlihat Bahwa Bangsa Israel Kembali Mendapat Tuduhan Tuduhan Yang Tidak Benar Mereka Menghasut Raja 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 Supaya Raja Menghentikan Pembangunan Itu Dan Pembangunan Itu Terhenti Dalam Ayat Berikutnya Terlihat Pembangunan Itu Sudah Tidak Bisa Dijalankan Lagi Sebagai Orang Orang Yang Tidak Menyukai Rumah Tuhan Mereka Akan Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Menghalanginya Tapi Masih Ada Orang Orang Sekitar Yang Berbuat Baik Kitab Esra Pasal 1 Ayat 6 Kitab Esra Pasal 1 Ayat 6 Dan Segala Orang Disekeliling Mereka Membantu Mereka Dengan Barang Barang Perak Dengan Emas Harta Benda Dan Ternak Dan Dengan Pemberian Yang Indah Indah Selain Dari Segala Sesuatu Yang Dipersembahkan Dengan Sukarela Disini Orang Orang Sekitar Membantu Pembangunan Rumah Tuhan Jadi Ada Lima Peranan Yang Dilakukan Yang Pertama Adalah Peranan Tuhan Rumah Tuhan Bisa Terbangun Karena Tuhan Yang Membantu Yang Menggerakkan Hati Raja Dan Mengamati Para Tua Tua Yehuda Yang Kedua Adalah Peranan Nabi Dan Para Pemimpin Pemimpin Perlu Kuat Untuk Membawa Jumlah Orang Yang Banyak Membawa Barang Barang Yang Sangat Banyak Untuk Membangun Rumah Tuhan Yang Sangat Besar Peranan Yang Ketiga Adalah Peranan Rakyat Semua Bersatu Padu Membangun Meskipun Rasa Ketakutan Itu Ada Yang Keempat Adalah Peranan Raja Beberapa Raja Membantu Pembangunan Itu Berdasarkan Perintah Yang Dituliskan Raja Dan Ada Juga Yang Menghambat Pembangunan Yaitu Peranan Orang Orang Jahat Atau Musuh Dengan Ada Orang Orang Yang Jahat Itu Orang Orang Israel Bersekutu Bersatu Hati Bersandar Kepada Tuhan Saudara Saudara Yang Terkasih Dalam Tuhan Saat Ini Gereja Sujati Sedang Membangun Rumah Tuhan Gereja Sedang Mendirikan Melanjutkan Pembangunan Di Lantai 7 Pekerjaan Ini Pekerjaan Tidak Mudah Membutuhkan Kehatian Karena Barang-barangnya Sangat Besar Besi-besi Besar Sudah Dinaikkan Dan Itu Perlu Teknologi Perlu Orang-orang Yang Punya Keahlian Supaya Pekerjaan Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Nanti Setelah Firman Tuhan Nanti Saya Sampaikan Progres Pembangunan Rumah Tuhan Dan Untuk Membangun Rumah Tuhan Perlu Banyak Peranan Tadi Yang Pasti Peranan Tuhan Mengizinkan Untuk Pembangunan Ini Pembangunan Nantai 7 Dibutuhkan Untuk Sebagai Ruang Serbaguna Bukan Hanya Sebagai Sarana Olahraga Tapi Bisa Dipakai Sebagai Ruang Rapat Ruang Kebersamaan Ruang Persekutuan Karena Jemaat Kita Sangat Banyak Ketika Ada Kegiatan Yang Besar Terjadi Bersamaan Di Tempat Ini Maka Ruangan Ruangan Yang Sudah Ada Tidak Mencukupi Ini Adalah Hasil Rapat Hasil Perjuangan Yang Sangat Panjang Untuk Bisa Merealisasikan Pembangunan Lantai 7 Ini Dan Kita Berharap Setelah Pandemi Ini Selesai Bapak Ibu Sekalian Bisa Hadir Di Rumah Tuhan Kembali Dan Bisa Melihat Hasil Dari Pembangunan Lantai 7 Semasa Kita Membangun Pembangunan Lantai 1 Sampai 6 Pada Waktu Yang Lampau Begitu Banyak Jemaat Jemaat Yang Punya Hati Yang Digerakkan Oleh Tuhan Hatinya Untuk Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Banyak Yang Memberikan Persembahan Persembahan Dalam Amplop Meskipun Jumlahnya Kecil Tapi Gereja Sangat Bersuka Cita Seperti Seorang Perempuan Memasukkan Dua Peser Uang Kedalam Kotak Persembahan Dan Tuhan Menyatakan Berkenan Atas Persembahan Itu Dan Ada Juga Orang-orang Yang Memberikan Persembahan Yang Sangat Besar Seperti Mimbar Yang Ada Di Belakang Ini Di Di Belakang Ini Sangat Indah Memantulkan Cahaya Dari Belakang Padahal Ini Adalah Batu Dan Ini Sangat Mahal Ada Yang Mempersembahkan Jendela Yang Sangat Banyak Sangat Besar Besar Dari Lantai Bawah Sampai Lantai 6 Ada Yang Membantu Menyelesaikan Toilet Bahkan Orang Luar Membantu Memberikan Diskon Yang Sangat Besar Ada Jemaat Yang Membantu Membangun Menyelesaikan Mengisi Perkakas Di Dapur Saya Bagikan Satu Kesaksian Ketika Awal Membangun Dapur Tadinya Tidak Sebesar Itu Tadinya Hanya Sampai Satu Tembok Yang Pertama Kemudian Didiskusikan Karena Melihat Gerija Di Kota Kota Lain Sangat Besar Dapurnya Gereja di Negara Lain Sangat Besar Sehingga Orang Bisa Berkumpul Di Dapur Akhirnya Ditambah Lagi Menjauh Satu Tiang Itu pun Masih Tidak Cukup Kondisi Kondisi Saat Ini Orang Orang Mengatakan Bahwa Dapurnya Kecil Sempit Bahkan Ada Yang Memotong Sayur Itu Di Tangga Terus Tangga Ke Atas Tangga Ke Bawa Di Bagian Belakang Nah Dapur Dapur Sebesar Itu pun Disumbang Oleh Satu Keluarga Peralatannya Bagus Bagus Di Satu Kesempatan Ketika Saya Bertemu Dengan Seorang Pemuda Ada Orang Datang Menyampaikan Membawa Satu Amplop Tipis Pemuda Itu Memberitahukan Bahwa Ini Saya Mau Menyumbang Untuk Pembangunan Rumah Tuhan Ketika Saya Buka Ternyata Uangnya Mata Dolar Amerika Serikat Isinya Sangat Banyak Meskipun Tipis Tapi Bernilai Dalam Rupiah Besar Sekali Dan Ada Jemaat Yang Memberikan Televisi Lampu Lampu Yang Sekarang Kita Nikmati Saat Ini Adalah Sumbangan Dari Satu Keluarga Jemaat Juga Jemaat Jemaat Di Geri Sejati Sangat Punya Hati Dalam Membangun Memberikan Persembahkan Persembahan Kepada Tuhan Meskipun Kecil Meskipun Besar Tuhan Berkenan Untuk Menerimanya Karena Itu Akan Menjadikan Keharuman Bagi Tuhan Kita Kita Sebagai Jemaat Kita Kita Mengambil Peranan Ambil Peranan Peranan Yang Ada Yang Pasti Kita Bisa Mengambil Peranan Sebagai Pemimpin Mengambil Peranan Sebagai Rakyat Memang Mengambil Peranan Sebagai Majelis Ataupun Pengerja Gereja Untuk Menuliskan Mengatur Bagaimana Jemaat Bisa Beribadah Selama Pembangunan Tapi Kita Jangan Mengambil Peranan Sebagai Orang Jahat Tuhan Tidak Berkenan Kiranya Tuhan Bisa Memberikan Semangat Kepada Bapak Ibu Sekalian Untuk Membantu Pembangunan Rumah Tuhan Bukan Hanya Materi Pakai Lutut Kita Berdoa Di rumah Kita Masing-masing Selalu Doakan Tiap Hari Karena Keguatan Doa Itu Sangat Besar Supaya Pembangunan Rumah Tuhan Bisa Berjalan Dengan Baik Cepat Dan Indah Dan Bisa Dirasakan Manfaat Bagi Semua Jemaat Pesan Terakhir Apabila Rumah Tuhan Sudah Selesai Kita Harus Merawatnya Kita Harus Menjaganya Dengan Baik Jangan Sampai Rusak Baru Sebentar Sudah Rusak Dan Semua Ruangan Bisa Dipakai Bersama Sama Jadi Bukan Ruangan Itu Milik Satu Kelompok Tertentu Pakailah Rumah Tuhan Sebagai Rumah Kebersamaan Rumah Doa Bagi Kita Semua Dan Kita Bisa Bergirang Di Dalam Tuhan Setiap Saat Amin Amin